Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series Jumpa lagi dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita Love Story in the Series Yang pastinya semakin menegangkan dan penuh drama Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana keseruan Madinah, Sidan, Ken dan juga Maudie yang akan double date ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa double date ini adalah ide dari Ken ya kawan-kawan Ya pada saat itu Ken yang menyuruh Sidan untuk terus ikut saat dirinya berdoa dengan Maudie Sidan pun menolak ya kawan-kawan karena dirinya memang tidak mau menjadi nyamuk Ya lalu pada saat itu muncullah ide jika Sidan harus membawa pasangannya Ya pada saat itu Maudie pun menyarankan agar Sidan membawa Madinah ya kawan-kawan Tak hanya itu Maudie pun langsung menelpon Madinah Pada saat itu sebenarnya Madinah tidak mau ya kawan-kawan namun karena desakan dari Tante Dona akhirnya Madinah pun mau Ya terlihat Ken, Sidan, Maudie dan juga Madinah sedang makan bersama di sebuah cafe ya kawan-kawan Ya apakah nantinya Sidan akan benar-benar dekat dengan Madinah Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Sidan semakin dekat dengan Madinah ya kawan-kawan Bahkan Sidan semakin sering untuk berinteraksi dengan Madinah Ya tak jarang Sidan juga main ke rumah Tante Dona ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan tak hanya itu apakah nantinya om Alex akan terus mengikuti Sidan ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Pada saat itu Anita yang melihat Sidan sedang berdua bersama Marsha di rumah sakit Ya pada saat itu Anita memfoto Sidan dan juga Marsha ya kawan-kawan Lalu Anita memberikan foto itu kepada Arga Dana Ya pada saat itu Arga Dana yang melihat foto itu Arga Dana pun cemas ya kawan-kawan Arga Dana bingung Ya karena memang Arga Dana berpikir bahwa Sidan adalah orang yang baik Namun beberapa hari ini Sidan justru sering sekali bersama dengan wanita yang berbeda ya kawan-kawan Pada saat itu Arga Dana pun menyuruh om Alex untuk mengikuti Sidan Dan benar saja ternyata Sidan diikuti oleh om Alex Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Pada saat itu Ken yang menelpon Sidan Ya Sidan mengatakan kepada Ken bahwa dirinya sedang di jalan menuju cafe love story Namun pada saat itu Ken meminta tolong kepada Sidan agar Sidan mau menjemput Maudie Ya seperti yang telah kita ketahui Ibu Tiara sudah menelpon Ken dan mengabari bahwa Ken dan Maudie harus rekaman ya kawan-kawan Ya tentu saja apabila Maudie meminta isin kepada Arga Dana Tentunya Maudie tidak akan diisinkan keluar ya kawan-kawan Ya kali ini Ken meminta bantuan kepada Sidan untuk menjemput Maudie dan membawa Maudie ke cafe love story Nah nantinya setelah di cafe love story Ken dan Maudie akan berangkat ke kantor labor secara bersamaan Dan tak hanya itu apakah nantinya Arga Dana akan mengetahui bahwa Maudie sedang hamil ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya pada saat sedang makan malam Ya saat itu Maudie pun merasa mual ya kawan-kawan dan Maudie tidak selera makan Namun pada saat itu Arga Dana pun menyuruh Maudie untuk makan ya kawan-kawan Dan tak hanya itu pada saat Safira menanyakan makanan apa yang Maudie makan Maudie Nantinya Safira akan membuatkan Ya pada saat itu pun Maudie mengatakan bahwa makanan ini saja sudah cukup Ya namun pada saat Maudie makan ya kawan-kawan tiba-tiba Maudie mengalami mual Ya hal itu membuat Arga Dana kaget ya kawan-kawan Dan Arga Dana khawatir apabila nantinya Maudie sedang sakit Lalu apakah nantinya Maudie akan memberitahu hal ini kepada Safira dan juga Omar Risma ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui yang mengetahui Maudie hamil hanya Emily, Ken dan juga keluarganya ya kawan-kawan Karena Maudie belum memberitahu hal ini kepada Arga Dana Lalu bagaimanakah reaksi Arga Dana nantinya jika Arga Dana mengetahui bahwa putri kesayangannya itu sedang mengandung anak Ken ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui memang Arga Dana masih sangat posesif dengan Ken ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui pada saat Ken hendak mengantar makanan yang dipesan oleh Maudie Ya pada saat itu Maudie yang diam-diam keluar saat malam Arga Dana pun mengikuti Maudie ya kawan-kawan Ya pada saat itu ternyata Ken menyuruh seorang ojek online untuk mengantar makanan itu ya kawan-kawan Ya namun Maudie tidak mengetahui hal itu Maudie hanya mengetahui apabila Ken yang mengantar makanan itu Pada saat orang itu datang tiba-tiba Maudie pun menyebut nama Ken ya kawan-kawan Ya mendengar nama Ken Arga Dana yang sedang berada di belakang Maudie pun langsung lari Dan menghampiri ya kawan-kawan Lalu Arga Dana pun membuka helm orang itu Dan ternyata orang itu bukanlah Ken ya kawan-kawan Karena orang itu adalah seorang pengendara ojek online Lalu apakah nantinya yang akan dilakukan sidan kepada Anita ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya pada saat Anita melabrak sidan dan juga Marsha Marsha pun mengatakan bahwa Anita adalah seseorang yang sangat licik Bahkan dirinya rela membayar Marsha hanya untuk menghancurkan rumah tangga Ken dan Maudie Ya sidan yang mendengar hal itu pun sangat kaget ya kawan-kawan Apakah nantinya sidan juga akan memberitahu hal ini kepada Ken dan juga Maudie ya kawan-kawan Atau justru sebaliknya sidan akan menyimpan rapat-rapat rahasia ini Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa Dinda sudah mengakui semua perbuatannya ya kawan-kawan Bahwa dirinya sudah bersekongkol dengan Renaldi untuk menghancurkan dan memfitnah Ken ya kawan-kawan Ya pada saat itu Dinda lah yang menyuruh bunga untuk menginap di rumah Wilantara Agar harga dana merasa bahwa Ken adalah laki-laki yang tidak baik Ya namun Dinda sudah mengakui semuanya Apakah nantinya Anita akan mengakui juga ya kawan-kawan Bahwa dirinya sudah membayar Marsha untuk menghancurkan rumah tangga Ken dan juga Maudie Ya pastinya nantinya jika Maudie mengetahui hal itu Pastinya Maudie akan merasa sangat sedih ya kawan-kawan Karena memang ibu yang selama ini ia hormati justru berniat merusak rumah tangganya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Jangan lupa patuhi protokol kesehatan Dengan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan Semoga pandemi cepat berlalu dan Indonesia kembali sehat seperti dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!